Lajna Imailah DKI Jakarta, Gelar Istimah Daerah atau Pertemuan Tahunan Perempuan Ahmadiyah pada Minggu 2 Juni 2023. Acara yang diadakan di Masjid Al-Hidayah Jakarta Pusat ini dihadiri oleh 324 peserta dari 6 cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia DKI Jakarta. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini ialah Menguatkan Keluarga Islami di Era Digital. Ketua Daerah Lajna Imailah DKI Jakarta, Kumar Unisa menyampaikan pesan penting dari huzur abad terkait peran orang tua dalam membangun keluarga islami. Beberapa poin yang ditekankan dalam tema Ijtimah Tahun ini ialah Mengenal Allah SWT, membedakan hak dan batil, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, serta memegang teguh ikatan dengan nizam hilafat. Jadi beberapa pesan yang huzur sampaikan untuk dikuatkan di keluarga kita, khususnya peran kita sebagai orang tua. Yang pertama kita harus mengenal Allah SWT, dan yang kedua kita harus mengenal yang hak dan yang batil, dan menjadikan Al-Quran sebagai pembeda dan pedoman hidup kita. Juga kita mengontrol diri dengan sholat, menjaga sholat kita. Lalu yang keempat memegang ikatan, memegang kuat ikatan dengan nizam hilafat, seperti itu. Acara ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi para ibu di DKI Jakarta dalam menghadapi kemajuan teknologi di era digital. Dalam kota metropolis ini, penggunaan teknologi menjadi bagian yang tetap pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para ibu diharapkan dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan kreatif, serta mengajarkan anak-anak mereka tentang pemanfaatan teknologi yang baik. Seperti yang kita ketahui, karena memang Jakarta itu mungkin lebih kota metropolis, di sini kemajuan teknologi mungkin lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Jadi kami harapkan kita semua bisa sebagai orang tua atau sebagai ibu di rumah, bisa lebih cerdas dalam menggunakan teknologi yang memang saat ini sudah menjadi budaya ataupun sudah erat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga diharapkan ibu-ibu bisa lebih kreatif, dan lebih bisa menggunakan dengan bijak teknologi digital tersebut dan menularkan ataupun menyampaikan kepada anak-anaknya bagaimana pemanfaatan teknologi itu sebaiknya. Sejalan dengan itu, Sarjana Psikologi, Rizka Fosia Sidiko, memberikan beberapa pesan krusial kepada nasirot terkait era digitalisasi yang semakin berkembang. Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya bijaksana dalam menggunakan media sosial dan gadget. Ia mendekankan bahwa nasirot tidak boleh lepas dari penggawasan orang tua. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan media sosial dan gadget tidak melewati batasan dan konten yang tidak sesuai dengan usia, juga nilai-nilai islami yang diadot oleh keluarga. Mungkin untuk tipsnya ya, tetap ya anak-anak nasirot tidak boleh lepas dari pengawasan orang tua. Itu yang pertama ya. Yang pertama tidak boleh lepas dari pengawasan orang tua. Yang kedua mungkin anak-anak nasirot kita bisa diberi pemahaman tentang tadi juga saya paparkan tentang screen time ya. Jadi tidak ada batasan-batasan waktu untuk memegang gadget, bermedia sosial, tidak bisa dilepas begitu saja. Jadi sesuai batasan usianya ada batasan waktunya gitu. Tidak boleh lepas dari batasan waktu itu. Tim Liputan Warta Ahmadiyah melaporkan dari Jakarta Pusat.